Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Warta 6 kali ini kita awali dari Nganjuk. Pemirsa untuk menjaga kualitas dan kuantitas pembangunan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk melaksanakan sidak di beberapa proyek pelebaran jalan. Hasilnya, Komisi 3 menemukan pembangunan pelebaran jalan yang diduga asal-asalan. Beberapa anggota Dewan dari Komisi 3 DPRD Nganjuk ini mendatangi proyek pelebaran jalan di desa Jumpleng, Kecamatan Gluyu. Begitu melihat kondisi pembangunan para anggota Dewan ini langsung merah. Pasalnya, pembangunan fisik pelebaran jalan di dua sisi bahu jalan terlihat buruk. Selain tidak simetris, Komisi 3 menemukan ketebalan beton tidak sesuai ketentuan dan bergelombang. Lebih parah lagi, pengecoran yang dilakukan baru satu bulan ini sudah terlihat pecah-pecah. Tak hanya itu di beberapa titik pengerjaan tidak dilakukan atau diputus. Melihat kondisi seperti ini, Ketua Komisi 3 DPRD Nganjuk Marianto sangat menyayangkan pembangunan yang diduga asal-asalan. Ia menegaskan seharusnya proyek senilai 700 juta lebih ini dilaksanakan sesuai spek dengan menjaga kualitas pekerjaan. Tidak di pelebaran jalan yang menurut masyarakat ada keluhan, volume maupun jaraknya kok ada indikasi dikurangi. Untuk itu kita datang ke bawah biar tahu bahwa bener tidaknya itu nanti kita lakukan-lakukan terjadi. Temuan apa saja Pak, fakta di lapangan untuk fisiknya itu? Yang pertama temuannya kita lihat itu yaitu ketebalan. Yang menurut standarnya mungkin bisa 20-25, ini tadi kita melihat kok ada yang 15, mungkin ada juga yang 10. Nah, itu pakai besi, tidaknya kita belum tahu. Tapi temuan utamanya itu, ketebalan. Selain itu, apa lagi? Temuannya yaitu yang lainnya adalah, kenapa yang harusnya itu tidak diputus kok diputus? Harusnya kan kan kanan-kiri rata semua, jangan diputus lah. Karena lokasinya bisa dilaksanakan untuk jangan diputus gitu. Kalau untuk spek betonnya sendiri? Spek betonnya kita juga belum tahu, nanti kita dialusi dengan rapat komisi. Ada yang kelihatan gilap, cemerlang, ada yang enggak. Ada yang, apa namanya, pinggirnya kok sudah pecah-pecah lah. Ini kita perlu tahu jelas kayak apa. Dalam waktu dekat Komisi 3D PRD Kabupaten Nganjuk, akan memanggil dinas terkait serta rekanan pemenang tender atas hasil temuan sidak ini. Dari Nganjuk, Andri Perwanto, KSTV.